Nah, kenapa ini penting saya sampaikan? Karena hari ini kita sudah kena penyakit debitat empiriala Belanda tadi Seolah-olah kayaknya orang Islam itu gak bisa menjadi sekaligus nasionalis Orang Islam itu gak bisa sekaligus Pancasilais Nah, ini kan keliru Nah, masalah nasionalis tadi seperti katakan Dostecker yang saya sampaikan pada video sebelumnya itu Dostecker bakal bertegas-tegas gitu Tanpa semangat Islam kebangsaan Indonesia itu mungkin gak ada gitu loh kata Dostecker Jadi, Islam itu yang kemudian salah satu faktor pembentuk kebangsaan Indonesia